Sol GT Ada tanam posisi Udah ngasap Oke Bang Simak video ini Kita akan lakukan pembongkaran Pada mesin kereta ini Kita akan cek sama-sama Dimana kerusahaannya Apa penyebabnya Dan bagaimana nanti Pemasangannya Jadi silahkan ditonton Satu lagi Jangan di skip Oke jadi Mohon maaf ya Bang Untuk pembongkaran itu Tidak kita videoin Sekarang kita akan cek Dimana kerusahaannya Kita cek di soker dulu Tolong Bang Sudah dipukul ini Bang Dipukul Pukul Pukul Terus Berarti di soker aman ya Bang Untuk Tolong Bang Kita Kita cek Kita cek di sisi Temeng Nah Bang Ini Bang Untuk di temeng Itu udah Longgar ya Bang Untuk di temeng Ini Kita ganti Abis itu di Sisi blok Untuk blok ini Tidak bisa dilemer Ataupun diboreng Ini harus kita lakukan Pergantian pada blok Ataupun nanti dibotolan Cuma kita langsung Ganti dibel aja Biar lebih simpel Untuk di sisi piston Nah ini pistonnya koplek Jadi Yang dibelok ini terjadi Hentahan Yang sisi blok Untuk di pistonnya Kemakan Yang bikin nasap itu Ini Reng oli Yang bikin lemah kompres Itu Ini Reng kompres A Sudah kemakan Kita akan ukur Jarak keringgangannya Pada Reng kompres Nah Aturannya Di sisi ini Itu Padat Dicumpa Ini udah mulai renggang Makanya Kompres Untuk di sisi clap Itu Yang Besar Itu Ini Yang 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 X Ini Itu Yang Lebih Kecil Yang Clap Yang Besar Ini Posisinya Disini Pas Dikedudukan Intek Wah Nyermi Ya Sedang Kedang Kecil Ini Itu Yang Mengarahkan Arah Kenal Pot Muda Sari Cucinya Ayo Sari Tempat Dio Maya Betul Kunci Kuk Terus Ya Kan Habis Tuh Di Dalam Ini Itu Ada Reng Tipis Reng Disini Terang Nah Kalau Yang Di Atas Sini Sel Sel Seperti Reku Itu Ini Sini Sele Tidak Sele Klep Ataupun Orang Klep kalau pier ini yang lebih rapat itu posisinya di bawah jadi ini posisinya untuk sisi kuku nah ini siapa kabel 2 nih enak 18 19 19 di in 18 di edge ya kabel 2 enggak di rumah dia abdu enak 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 untuk 0 240 derajat ini adalah top ini topnya di saat top clap sama-sama menutup kita tes untuk overlap ini dibasangkan dulu biar mudah di saat overlap untuk sisi noken itu langsung mati tidak ada pergirakan sama sekali di saat itu di saat itu untuk clip in sama clip X itu sama-sama buka untuk di rank ini paling tipis paling tipis ada 2 biji sama rank yang dropper gini yang tiga ini adalah rank oli rank yang menahan oli untuk masuk ke ruang pembakaran sedang ini rank kompres A rank kompres B kalau rank kompres A umumnya itu dia itu lebih tebal lebih tebal sama lebih cerah nah ini untuk di tulisan untuk di sisi tulisan ini arahkan ke arah depan ini rank kompres jadi posisi rank kompres A ring kompres B sama rank oli kayak gini teman-teman ya untuk disambung rank kompres A itu posisikan ke arah penel sebelah sini satunya disini yang penting ini jangan sejajar kayak gini kalau ini sejajarannya sejajar satunya diarahkan disini nah disini satunya disini nah gitu jadi batasnya itu dia gak jubah baru masukkan ring oli dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi top ini yang garis itu di posisinya ini untuk di magnet kalau di sini posisinya otomatis spin magnet itu udah sejajar berada sama ini di depan udah sejajar untuk di posisi piston itu udah di paling ujung otomatis piston udah di TMA titik mati atasnya posisi piston udah sejajar dengan perbatasan ini habis itu untuk pemasangan di noken itu masih posisi top yang kosong 240 derajat bisa diputar baru pasangkan di sitemeng kalau pemasangan itu otomatis enggak akan terjadi penabrakan ataupun kendala pada mesin pemasangan ini tidak kita videokan soalnya tadi udah kita kasih contoh topnya bagaimana habis itu kita tes sirupkan mudah-mudahan normal tekor di baterai kemudian kemudian selamat menikmati